bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya kembali lagi bertemu di channel ini di channel belajar elektronika pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang prinsip kerja dari keempat rangkaian shift register dengan menggunakan aplikasi Proteus nah sebelum kita masuk ke simulasi perlu kita dudukkan dulu apa sih pengertian dari rangkaian shift register rangkaian shift register register ini adalah suatu rangkaian yang terdiri dari beberapa flip-flop yang mampu menyimpan data selain juga mampu menyimpan data rangkaian ini juga mampu menggeser data dari kiri ke kanan atau dari kanan kiri untuk itulah karena kemampuannya menggap kemampuan menyimpan data dan kemampuan menggeser data maka rangkaian ini disebut dengan rangkaian shift register ada empat jenis dari rangkaian shift register yang pertama yaitu PIPO kemudian yang kedua SISO yang ketiga SIPO dan yang keempat yaitu PISO nah untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan mencoba simulasikan dan kita bandingkan penjepatnya dari satu rangkaian ke rangkaian ini kita mulai dari rangkaian PIPO terlebih di daun kita fokuskan ke rangkaian ini PIPO ini adalah rangkaian paralel input dan paralel output dimana inputnya berdiri sendiri kemudian outputnya juga berdiri sendiri kita lihat di sini flip-flop yang digunakan di sini di sini adalah data flip-flop yaitu DTFF kemudian kita perhatikan pada inputnya nah inputnya di sini berdiri sendiri kemudian outputnya juga berdiri sendiri nah untuk itulah kenapa rangkaian ini disebut dengan rangkaian PIPO itu paralel input dan paralel output kita coba simulasi nah disini pada step yang pertama inputnya yaitu 1100 nah kita perhatikan output yang muncul pada masing-masing data flip-flop dari clock yang pertama jika clock ini bernilai 0 berarti clocknya tidak aktif clock ini akan aktif jika kita berikan logika 1 oke nah disini setelah saya berikan clock logika 1 maka pada clock yang pertama keluarlah outputnya yaitu 1100 nah jika saya berikan keseluruhan inputnya berlogika 1 kita perhatikan pada clock selanjutnya output yang keluar oke maka diporoleh hasil outputnya adalah 11111 selanjutnya yaitu rangkaian siso jadi siso ini merupakan singkatan dari serial input dan serial output yang dimana disini kita lihat pada masing-masing data flip-flop inputnya terhubung dari satu flip-flop ke flip-flop yang lainnya sini perhatikan dari inputan data flip-flop yang pertama outputnya nanti terhubung ke input data flip-flop yang kedua begitu seterusnya sampai ke data flip-flop yang keempat oke jadi disini misalnya saya berikan logika 1 maka output yang nantinya akan menghasilkan satu adalah pada hitungan clock yang keempat oke kita coba simulasi disini eh saya berikan clock yang pertama oke clock yang kedua oke pada clock yang kedua tadi pada clock yang pertama data flip-flop ini sudah bernilai satu ya ini 11 ini juga nilainya sudah satu dari mana saya tahu nilainya satu petunjuknya adalah dari tanda merah ini jika ini tandanya merah berarti logikanya disitu satu kemudian pada clock yang keempat oke pada clock yang keempat baru keluar hasil pada outputnya yaitu satu nah apabila disini saya berikan nilai 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 nil maka data tersebut digeser dari data flip-flop pertama sampai dengan data flip-flop yang keempat Nah selanjutnya kita bahas ke sipo ya jadi sipo ini merupakan singkatan dari serial input dan paralel output Nah kita perhatikan di sini masing-masing dari data flip-flopnya dimana input dari data flip-flop yang pertama outputnya terhubung ke input dari data flip-flop yang kedua dan begitu seterusnya sampai ke data flip-flop yang keempat Nah di sini kita perhatikan output masing-masing data flip-flopnya juga berdiri sendiri ya untuk itulah kenapa rangkaian ini disebut dengan rangkaian sipo yaitu serial input dan paralel output dimana inputnya itu disusun secara seri kemudian outputnya juga disusun secara paralel kita coba simulasi kita berikan nilai 1 di sini ya pada inputannya kita perhatikan output yang keluar pada masing-masing data flip-flop pada clock yang pertama pada clock yang pertama data flip-flop yang pertama outputnya bernilai 1 sementara yang lain ini masih bernilai 0 kemudian data ini nilai dari data ini kemudian dari data flip-flop yang pertama akan digeser ke data flip-flop yang kedua kita perhatikan pada clock yang kedua pada clock yang kedua nilai data flip-flop yang kedua outputnya adalah satu pada clock yang ketiga dan pada clock yang keempat pada clock yang keempat semua nilai data outputnya sudah bernilai 1 nah bagaimana jika seganti nilainya jadi 0 kita perhatikan dari clock yang pertama maka data flip-flop yang pertama outputnya adalah 0 begitu seterusnya sampai ke data flip-flop yang keempat selanjutnya terakhir yaitu rangkaian pisau jadi rangkaian ini lebih kompleks sudah dibandingkan dengan rangkaian yang lainnya ya gimana pisau ini merupakan singkatan dari paralel input dan serial outputnya gimana inputnya masing-masing di sini berdiri sendiri ya di input 1 input 2 input 3 dan ini input 4 kemudian outputnya hanya ada satu ya yaitu disusun secara seri dimana disini kita lihat output dari data flip-flop yang pertama kemudian dihubungkan ke input dari data flip-flop yang kedua oke sekarang kita coba simulasi kita coba berikan semuanya logika 1 maka kita perhatikan apa yang terjadi pada pada outputnya berapa nilainya pada klok yang pertama klok yang kedua klok yang ketiga klok yang keempat oke pada klok yang keempat nilainya sudah sudah bernilai satu karena angkanya nanti akan digeser dari data flip-flop yang pertama oke inilah sedikit penjelasan dan simulasi tentang masing-masing rangkaian shift register yaitu rangkaian pipo rangkaian sipo siso dan piso jadi perbedaannya hanyalah pada susunan input dan outputnya saja kemudian pada penerapannya masing-masing rangkaian ini diterapkan dalam sebuah chip IC yang pertama yaitu untuk IC jenis 74 ls164 ini diterapkan untuk shift register sipo yaitu serial input dan paralel output dari mana kita dapat mengidentifikasinya serial input berarti inputnya hanya ada satu satu atau dua jadi sini kita lihat inputnya ada dua A dan B kemudian outputnya ada banyak ya ada banyak karena disusun secara paralel terhitung dari Q0 sampai dengan Q7 Oke kemudian untuk jenis IC yang kedua yaitu jenis IC 16165 jadi jenis IC ini merupakan jenis IC yang dapat digunakan untuk menerapkan shift register piso paralel input dan serial output maka yang dipakai sebagai inputnya adalah ya oke atau pada bagian yang bawah juga bisa kemudian outputnya hanya ada satu atau berdiri sendiri Oke jadi chip IC jenis 165 ini dapat digunakan untuk shift register siso dan shift register piso dan yang terakhir yaitu jenis IC 74 ls37 nah IC ini dapat digunakan untuk shift register jenis pipo yaitu paralel input dan paralel output nah yang mana inputnya 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 disini ya kita lihat pada bagian bawah ya jadi ini merupakan inputnya kemudian pada bagian atas ini merupakan outputnya oke jadi inputnya ada ada 7 pin kemudian outputnya ada 7 pin juga oke ini sedikit pembahasan tentang rangkaian shift register semoga bisa dipahami terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh